Bupati Saru Angun Cek Enra yang tengah gencar mempubliskan diri sebagai calon Gubernur Jambi pada Pilgub 2020 mendatang, terus saja melakukan langkah-langkah mendekatkan diri kepada masyarakat. Tak terkecuali, Cek Enra melakukan sosialisasi di Kabupaten Merangin yang turut mengejutkan, yakni didampingi oleh tim pemenangan Bupati Al Haris, yang juga digadang-gadangkan bakal maju pada bursa Pilgub 2020. Hidup-hidup jelang perhelatan pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 terus saja mengalir. Saat ini, sejumlah figur terus melakukan sosialisasi, tidak terkecuali Bupati Saru Angun Cek Enra. Sosialisasi Cek Enra di Kandang Al Haris, yang merupakan Bupati Merangin, sontak meramaikan publik. Bukan hanya tampak akan bersaing, namun sejumlah orang dekat Al Haris tampak mendampingi sosialisasi yang dilakukan Cek Enra. Sejumlah wajah yang turut mendampingi Cek Enra melakukan sosialisasi di Kabupaten Merangin, yakni Herman Effendi selaku Direktur Pemenangan Al Haris Masuri, Harry Esmoza selaku Ketua Koalisi, dan Mulyadi selaku Bendahara Umum, saat pemilihan Bupati Merangin beberapa waktu lalu. Menguatkan berbagai persepsi yang ada, Cek Enra mengatakan, kedatangan dirinya ke Kabupaten Merangin merupakan bentuk sosialisasi jelang pemilihan Gubernur Jambi. Bertemu dengan para kaum milenial pro CE, serta Besilatur Rami dengan para kader Golkar Merangin. Sementara itu menanggapi pertemuan tersebut, Harry Esmoza, Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Merangin menegaskan, Kedatangan CE ke Merangin merupakan bentuk silatur Rami dengan para kader Golkar, dan hingga saat ini Partai Golkar belum menyatakan dukungannya pada figur tertentu. Cara Golkar berpolitik, beliau masuk ke sini, melalui Golkar, dan kita, Golkar, sehat ulangi dengan beliau, di rumah Kedua Rami tadi, dan dilanjutkan dengan kita mendampingi beliau. Jadi, kita belum pada posisi partai, partai belum pada posisi dukung-mendukung. Riko Saputera, Jek TV melaporkan.